Ada beberapa makanan yang bisa post-konsumsi pada saat sedang mengalami kondisi kurang darah atau anemia. Nah, zat besi adalah salah satu mineral yang paling penting dalam tubuh dalam pembentukan hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah atau eritrosit. Nah, ada beberapa makanan yang bisa post-konsumsi yang dilansir bisa menambah darah di dalam tubuh. Yang pertama adalah daging tanpa lemak dan juga unggas. Nah, daging tanpa lemak, khususnya daging merah, seperti misalnya pada daging sapi atau daging kambing, nah ini bisa menambah darah ya pos. Nah, ini dalam 100 gram daging merah, terutama pada daging sapi atau daging kambing, ini bisa memberikan asupan zat besi harian kurang lagi sekitar 15%. Begitu pula pada makanan yang berasal dari unggas. Nah, dalam 100 gram unggas, ini bisa menyumbang kurang lagi sekitar 13% asupan zat besi harian. Nah, untuk yang kedua adalah jeruan. Nah, konsumsi jeruan, seperti misalnya ginjal, otak, hati, maupun jantung, nah ini juga bisa menambah darah. Nah, tetapi perlu diperhatikan ya, kalau konsumsinya terlalu berlebihan, konsumsi jeruan ini juga bisa meningkatkan efek kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh. Nah, untuk yang selanjutnya adalah makanan seafood atau makanan laut. Nah, makanan seafood seperti misalnya tirang, kemudian ada kerang, kepiting, udang, nah ini juga bisa meningkatkan zat besi yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk yang selanjutnya adalah konsumsi sereal. Nah, sereal ini merupakan makanan juga yang bisa meningkatkan asupan zat besi di dalam tubuh. Karena sereal ini mengandung protein, karbohidrat, serta kandungan zat besinya yang cukup baik. Nah, sebaiknya plus pilihlah asupan sereal yang tidak memakai gula tambahan ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah sayuran yang berwarna hijau. Nah, sayuran yang berwarna hijau seperti misalnya bayam, kemudian brokoli, nah ini juga memang sudah terkenal ya, bisa meningkatkan asupan zat besi yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Seperti misalnya kacang mete, kemudian kacang kedelai, nah ini juga bisa meningkatkan asupan zat besi di dalam tubuh menjadi lebih tinggi. Nah, selain itu yang terakhir nih, pros bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C khususnya. Seperti misalnya buah-buahan dari jeruk, melon, paprika, maupun tomat. Karena vitamin C ini juga membantu meningkatkan penyerapan zat besi yang ada di dalam tubuh. Kalau misalnya pros sudah mencoba berbagai makanan tadi, tetapi misalnya masih kondisi kurang darahnya nih masih belum teratasi. Misalnya masih muncul gejala seperti pusing yang kelengan, terus kemudian juga masih lemas, mudah lelah, bahkan sampai pucat. Nah, ini perlu dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter ya, pros. Nanti biasanya dokter perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk darah, khususnya adalah pemeriksaan hemoglobin. Kalau misalnya pemeriksaan hemoglobin atau zat besi tadi memang terlalu rendah, mungkin pros memerlukan pengobatan khususnya seperti transfusi darah ya. Sekian ya, pros penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan juga di-share ya. Dan jangan lupa untuk bagikan informasi ini kepada teman-teman pros yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di Youtube channel klinik Mutiara Cikutra. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax